Oke, tapi belum terjawab, penting tidak terlihat cantik untuk orang lain? Untuk orang lain? Enggak sih. Kecuali kerja ya, kita meeting sama orang, ya butuh lah orang ngeliatin kita tuh cakep, ngeliat kita tuh segeran, ya buat kerjaan juga. Tapi kalau untuk jalan-jalan, untuk sesuatu yang kurang penting ya, bukan soal kerjaan ataupun meeting sih, aku jarang banget. Ya karena biar gimana pun penampilan sekarang masih dinilai orang. Iya, pasti orang pertama kali ngeliat penampilan sih. Betul, s**t lah orang-orang bilang jangan liat penampilan. Iya, iyalah fisik. I'm agree with that. I'm always the people yang orang bilang don't just cover by the book, s**t lah. Gak mungkin kita bisa ngeliat orang langsung liat dalemnya kan gak mungkin. Iya, bener. Pasti liat luarnya dulu. Bener, bener, bener. Tapi kalau anak kecil makeupan gimana? Coba kita liat videonya. Hah? Anak kecil? Tadi ya, video KKI pada saat masih kecil. Tadi Roger ketika nonton itu ngomong sesuatu, silahkan. Ini kayaknya gara-gara sosmed sih ya, anak kecil semua jadi pada bikin video gitu. Makeup gitu ya. Apa bikin, apa aja. Abis itu ngeliat contoh ibunya sih, pasti ibunya makeup di depan dia, jadi dia makeup juga. Iya, bener, bener. Keren tau jangan lupa. Oh ini tuh. Yang viral itu ya? Yang viral waktu latih, waktu, ya itu keren banget. Jadi kita liat video coba yang lainnya. If you live in your life, then you wouldn't have time to worry about mine, if you're making your way, then you wouldn't have a minute to listen to what I say, if you're riding that surf, then you might see me out on that surf. I'm already rolling up and I'm feeling some type of way, cause I'm fully with the excess, come on, let's play, can we get it going? Uh, can we get it going? Ini anak, ini anak, ini anak, ini anak bikin videonya semua sendiri loh. Iya. Bikin videonya sendiri. 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 Wow. Dan berjam-jam dia bikin video sendiri. Iya, karena ganti-ganti makeup, ganti-ganti baju. Dan dia dari kecil. Bikin begitu. Bikin gini dari kecil. Saya punya videonya pada saat dia kecil lagi main boneka, tiba-tiba di belakangnya ada yang bergerak. Nah tapi itu contoh lah, itu contoh misalnya ketika anda mau berkonten, serius lah berkonten. Ini beneran serius. Makanya ketika dia sukses ya wajar, effort yang dikeluarkan gak semudah itu. Jadi jangan cuma anda berandal aplikasi doang terus wah saya cantik, saya ganteng gitu. Yang diaplikasikan, yang diperbaiki, mending sifat dan karakter dibandingkan wajah anda menggunakan aplikasi. Sayangnya sifat dan karakter tidak punya aplikasi untuk memperbaiki. Hahaha.